Terima kasih. Tidak ada lainnya, yaitu Bapak Yusuf yang di Alkitab. Kita bersama-sama membuka firman ini di Matius Fasal yang kedua, ayat 13-15 dulu. Dengan judul Langkah Praktis Ikuti Tuntunan Tuhan, yes. Langkah Praktis Ikuti Tuntunan Tuhan. Natal bukan hanya bicara soal palungan, Natal itu tentang tuntunan Bapak kepada orang-orang yang mencari dia. Tuntunan tidak tanggung-tanggung, orang majus itu dituntun langsung oleh bintang yang bergerak. Itu gak main-main loh. Berarti yang maha kuasa itu setir bintang itu, persis di atas tempat Yesus dibaringkan. Dan satu orang lagi yang paling saya kagumi, yaitu Yusuf, suami Maria. Penyingkiran ke Mesir terjadi, yaitu Matius Fasal yang kedua, ayat 13-15 saya bacakan. Setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana. Sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir, kupanggil anakku. Langkah praktis ikuti tuntunan Tuhan. Setiap langkah kita itu harus Tuhan yang memimpinnya. Seperti lagu lama, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasihnya memimpinku. Saya percaya kalau Tuhan yang menuntun hidup kita, hidup kita akan berkemenangan. Dan tahun depan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Apapun kata dunia, prediksi tahun 2023 itu suramlah atau gimana. Kalau kita jalan dalam tuntunan roh Allah, kita gak akan tersesat jalan. Karena Yesus adalah jalan. Bahkan Yesus adalah jalan di mana tidak ada jalan. Dia buka jalan. Allah perjanjian baru sama dengan Allah perjanjian lama. Dia lah Allah yang kekal, Alpha dan Omega. Di jaman Musa, bangsa Israel ketika keluar dari tanah perbudakan. Tuhan itu membuka jalan. Padahal di depan tidak ada jalan. Itu lautan. Dia belah laut merah. Sudahlah, jangan takut. Asal kita ikuti tuntunan Tuhan, kita pasti masuk ke rencananya yang ajaib. Termasuk tahun depan. Dan mari kita tutup tahun ini dengan iman. Tapi juga ada saran praktis bagaimana mengikuti tapak kaki Tuhan yang gak kelihatan. Mari kita lihat lagi ayat 13. Setelah orang-orang majus itu berangkat. Ini ceritanya. Setelah orang majus ketemu Yesus. Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata. Jadi Yusuf ini mimpi setelah Maria melahirkan. Tidak lama setelah itu dalam mimpi Bapak berkata bangun ambil anak itu serta ibunya yaitu Maria lari ke Mesir. Tinggal di sana sampai aku berfirman. Kenapa ya kok Yusuf menerimanya dalam bentuk mimpi? Ini hanya sekedar konklusi saya secara pribadi sih. Tuhan itu bisa bicara melalui berbagai macam cara. Tetapi selalu suara Tuhan tidak akan pernah melanggar firman. Kalau kita mau menguji apakah itu suara kita atau suara Tuhan atau suara setan gampang. Apa kata firman? Ada berbagai macam cara kita mendengar suara Allah. Tapi yang pasti semua akan Alkitabiah. Tapi Yusuf ini kan mendapatkan pesan secara spesifik. Bahkan tidak tertulis dalam kitab-kitab perjanjian lama yang dia ketahui. Kan kitab perjanjian baru belum jadi. Kan masih dalam pembuatan. Masih dalam cerita Tuhan Yesus. Pada waktu itu Yusuf mendapatkan sebuah pewahyuan. Untuk segera hengkang dari kota itu. Bahkan ke luar negeri. Nampak malekat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Kenapa mimpi ya? Mungkin enggak ya. Tuhan kalau bicara itu kan selalu efektif. Kalau kita menerima sesuatu dari Tuhan waktu kita tidur. Kan manusia tidak bisa membantah. Kita enggak bisa melawannya. Orang mimpi itu kan setengahnya tidak berdaya. Ini bukan mimpi pertama. Sebelum itu Yusuf dapat mimpi juga. Waktu dia mau diam, dia menceraikan Maria. Yusuf itu baik, dia enggak jahat. Karena zaman itu ada hukum. Kalau sampai wanita itu berjinah sebelum menikah. Dia harus dirajam dengan batu. Karena itu Yusuf tidak mau menjadi penuntut. Karena dialah tunangan Maria yang sah. Jadi dia mundur berarti dia cabut tuntutannya. Dia cabut dakwaan. Yusuf waktu itu melakukan apa yang menurut nuraninya betul. Karena memang dia mengasihi Maria. Tapi Tuhan intervensi dalam mimpi beritahu. Kamu harus nikahi gadis ini. Karena kandungan dia itu ada orok atau bayi itu dari roh kudus. Maria itu kudus. Ah, Yusuf terima begitu waktu dia mimpi. Kan dia enggak bisa bantah. Enggak bisa berkata, but, but, tapi, tapi, Tuhan, tapi, tapi. Enggak bisa tapi, tapi. Nah ini mimpi berikutnya. Mimpi kali ini sebuah instruksi. Kamu segera bawa anak dan mamanya itu ke luar negeri. Tepatnya ke Mesir. Mungkin enggak ya Tuhan itu bicara lewat mimpi dengan alasan begitu. Sangat mungkin. Pokoknya begini. When God speaks to you, He will speak to you effectively. Kalau Tuhan bicara kepada kita, Dia kan bicara kepada kita sesuai personality, keperibadian kita, sesuai kebutuhan, sesuai sikon atau situasi kondisi kita. Tapi yang pasti Tuhan kalau bicara itu selalu efektif. Kita enggak mungkin kelewatan. Tugas kita hanyalah buka hati. Bukan, bukan yang, yang utama itu bukan, Ah, kita itu, itu suara Tuhan atau bukan. Yang terutama itu hatimu siap untuk taat. Kalau waktu Tuhan berbicara kepada kita itu, siapkah kita meresponinya dengan benar? Dan Yusuf meresponi. Dia bukan meresponinya biasa-biasa. Tapi dia langsung mengambil langkah iman. Kalau Anda baca, setelah instruksi diberi ayat 14, maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya. Coba garis bawahi. Malam itu juga. Mimpi itu pagi atau malam hari. Saya rasa Yusuf ini bukan pemalas. Yusuf tukang kayu yang sangat rajin. Yusuf ini mimpinya pasti malam hari. Ini bukan tidur siang. Ini tidur malam. Waktu dia bangun, dia langsung hengkang. Dia langsung bawa. Langsung dia bawa Maria beserta dengan anaknya itu. Detik itu juga malam itu. Menurut Anda, nyaman gak ya? Kenapa Yusuf gak berkata, Nantuk aku besok pagi aja. Apa bedanya sih? Lima jam lagi. Apa bedanya sih? Empat jam lagi. Gak suka tunda-tunda. There is no point in delaying. Tidak ada tujuannya untuk kita itu, Tidak ada bagusnya untuk kita itu menunda-nunda. Ada perintah Tuhan atau instruksinya yang harus ditaati bukan pelan-pelan tapi segera. Dalam hal ini, Yusuf tidak diberitahukan oleh roh kudus, Kamu harus hengkangnya jam berapa. Tapi dia bisa merasakan darurat pada suara Allah. Dia bisa merasakan urgency atau emergency. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang mendesak pada perintah Tuhan. Maka Yusuf pun tidak ambil resiko. Bagi dia, timing is everything. Waktu itu segala sesuatu. Langsung dia hengkang malam itu. Inilah cerita Yusuf bangun tidur. Di tengah-tengah mimpinya dibangunkan. Dia langsung ringkas-ringkas barang. Mungkin gak semua barang, sebagian besar ditinggalkan. Pokoknya Maria diambil satu tangan, Bayi juga digendongnya. Langsung dia pergi. Malam itu juga pergi malam hari. Lalu ayat 15. Setelah dia sampai di Mesir ya, dan tinggal di sana. Hingga Herodes mati, itu perintah Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir ku panggil anakku. Yusuf itu taat. Taat itu bukan saja melangkah. Taat itu juga berdiam diri. Kebanyakan kita sukanya aktif. Tapi nanti kalau Tuhan tidak berbicara sesuatu yang baru, Maka kita gak betah di situ. Ada orang tertentu itu yang gak bisa tenang gitu. Gak bisa berserah penuh. Saya rasa iman itu juga berarti belajar diam dan setia di mana Tuhan tempatkan. Kalau Tuhan tidak memberitahukan langkah berikutnya, Kenapa gak kerasan tinggal di langkah sebelumnya? Tidak selalu kita harus cari pewahyuan baru. Kita juga harus belajar berbuah di pewahyuan lama. What's next? What's next Tuhan? Apalagi Tuhan, apalagi Tuhan. Kalau tidak, Tuhan tidak memberimu sesuatu lagi. Kenapa tidak hargai yang Tuhan berikan sebelumnya? Belajarlah diam. Belajar juga untuk setia. Di sini Yusuf disuruh tunggu. Wait for me, kata Tuhan kepadanya dalam mimpi. Tunggu sampai Herodes mati. Sampai aku berfirman lagi. Tunggu di sana sebelum ada tuntunan yang baru. Ini suatu langkah praktis juga untuk mengikuti jalan Tuhan. Kadang-kadang mengikuti tuntunan itu kita bisa mendahului Kristus. Sangat sering loh kita lihat dalam hidup ini orang-orang yang mendahului Tuhan. Tuhan belum ngomong dia sudah berjalan. Tuhan itu gak suka korban. Tuhan lebih suka ketaatan. Mendengarkan itu lebih baik daripada korban bakaran. Jangan mendahului Tuhan juga. Kalau Tuhan tidak memberikan tuntunan. Jangan kita itu nekat. Belajar dengan dengaran dengan roh kudus. Karena banyak orang itu tersesat jalan. Karena dia ambil konklusi sendiri seperti Raja Saul ya kan? Raja Saul kan nunggu tuh Samuelnya memang terlambat beberapa hari. Saya rasa ada kesengajaan di dalamnya. Tuhan memang tuntun Samuel untuk terlambat datang untuk menguji Saul. Dan Saul itu memang tergesa-gesa. Dasar kedagingan. Tidak mau nurut. Tidak ada yang namanya kekang pada dagingnya. Kalau Tuhan gak ngomong. Ya sudah aku jalan. Jangan salahkan loh ya. Aku kan kepepet nih ceritanya. Aku kan terjepit, terhimpit. Aku terpaksa lakukan itu. Karena paksaan rakyat. Karena desakan mereka. Bukankah itu dalih Raja Saul yang ditinggal oleh Allah. Tuhan murka sama dia. Apa-apaan ini ya? Gak bisa kau todong Tuhan seperti itu. Terpaksa Tuhan. Karena rakyat sudah menuntut. Kalau aku belum berjalan. Kamu jangan sekali-kali mengambil langkah. Bukankah itu yang Tuhan perintahkan pada bangsa Israel. Lewat tiang api, tiang awan. Kalau tiang api, tiang awan itu tinggal. Mereka berkemah. 12 suku itu berkemah masing-masing suku. Di wilayahnya sendiri-sendiri. Mereka pasang panji-panji. Tapi kalau tiang awan itu mulai bergerak atau tiang api. Maka mereka mulai berkemas-kemas termasuk suku Lewi. Langsung ringkas-ringkas perkakas-perkakas. Skemah pertemuan. Semua barang-barang suci. Kalau dia bergerak baru mereka bergerak. Kalau dia diam. Mereka harus diam. Bercokol di tempat. Kerasan. Jangan kemana-mana. Seperti perintah Tuhan pada Yosua. Dalam mengikut aku. Kamu harus hati-hati merenungkan firman. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan berani-berani berkata. Ah Tuhan. Saya rasa aku mau lakukan ini untuk Tuhan. Tuhan tidak suruh. Itulah sebabnya banyak orang tidak bisa ikuti tuntunan Tuhan. Karena Tuhan bukan Tuhannya. Because he is the master of his own life. Not your will be done, but my will be done. Bukan kehendakmu yang jadi. Kehendakku yang jadi Tuhan. Akulah Tuhan atas hidupku. Ikuti tuntunan Tuhan itu berarti dia Tuhan. Kita hamba. Kalau Tuhan belum berkata jangan paksa. Kalau Tuhan belum melangkah. Tinggallah di sana. Ayat 19 sekarang kita baca ya. 19 sampai 23. Sekarang ceritanya langsung dikat. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Itu terjadi sudah ya. Di tengah-tengah. Setelah pembunuhan yang cukup mengejamkan itu. Untung-untungnya. Yusuf langsung taat. Coba dia terlambat satu jam. Mungkin pembunuhan sudah terjadi. Dan border atau perbatasan negara sudah ditutup. Imigrasi. Mungkin Yusuf gak bisa ke luar negeri. Maka bayi Yesus dalam bahaya. Makanya kalau taat itu jangan tunda. Immediately. Langsung ada perintah yang tidak boleh diulur. Harus taat sekarang. Sekarang itu N-O-W. Now. Satu menit pun terlambat. Ayat 19. Setelah Herodes mati. Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Dalam mimpi di Mesir. Katanya. Bangunlah. Ambillah anak itu serta ibunya. Dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Haleluya kan. Sudah diberitahukan. Herodes sudah nomor. Sudah meninggal dia. Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya. Dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya. Bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea. Menggantikan Herodes ayahnya. Ia takut kesana. Karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya disitu. Ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nasaret. Hal itu terjadi. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Bahwa ia akan disebut orang Nasaret. Ayat 21. Setelah dia dapat perintah baru. Setelah Herodes mati. Bangunlah ambil anak itu serta ibunya. Berangkat kembali ke tanah Israel. Karena mereka yang mau membunuh anak itu sudah mati. Lalu ayat 21. Lalu Yusuf bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya. Dan pergi ke tanah Israel. Saya gak tahu tepatnya jam berapa. Yusuf berangkat. Berangkat pulang kampung. Tapi yang pasti ini tidak semenesak. Waktu dia bergegas-gegas pergi. Waktu dia pergi. Karena peringatan bahwa. Yesus. Ada yang mengancam nyawanya. Makan ayat 21. Yusuf bangunlah. Kalau tadi yang kita baca. Yusuf pergi malam-malam. Sekarang ini. Yusuf pergi. Pagi-pagi. Mungkin dia berkata gak apa-apa. Tunggu kita ringkas-ringkas barang dulu. Karena berita acaranya beda. Sebelumnya tadi kan. Herodes ingin membunuh anak ini. Tapi sekarang Herodes sudah mati. Setiap perintah itu harus ditaati. Ada yang harus ditaati now sekarang. Ada yang perlu ditaati segera. Tapi gak perlu sekarang juga. Anda bisa ambil waktu dulu. Gak apa-apa untuk persiapan. Inilah ayat 21. Yusuf pun bangunlah. Terkesan tidak seperti tadi. Tidak seperti tadi yang sangat terburu-buru. Bangunlah dia. Diambilnya anak itu serta ibunya. Dan pergi ke tanah Israel. Saya yakin kali ini semua barang dibawa. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja. Di Yehudia menggantikan Herodes ayahnya. Ia takut ke sana. Yusuf lihat. Eh, ternyata yang gantikan Herodes itu putra mangkotanya sendiri. Like father, like son ini. Ini pasti seperti ayahnya juga. Maka dia gak berani ambil resiko. Ini pentingnya kita jangan hanya doa atau dengarkan suara Tuhan. Kita juga perlu pakai akal budi kita yang sehat. Ini yang saya sebutkan doa itu perlu dilanjutkan dengan survei dan mikir. Karena saya percaya kalau kita berdoa akal budi kita ini diperbaharui. Roma 12 katakan pembaharuan akal budi. Tuhan tidak akan membuat semua keputusannya. Tuhan akan membuat keputusan itu bersama dengan kita. Kita juga perlu memakai hikmat-hikmat yang Tuhan berikan. Kita perlu mengambil semua keputusan itu di dalam Kristus. Tidak tentu Tuhan Yesus yang selalu memutuskan untuk kita. Kita perlu mengambil tanggung jawab dan juga membuat keputusan di dalam Tuhan. Kita perlu menimbang apa yang baik, apa yang tidak. Apa yang baik, apa yang lebih baik dan apa yang paling baik. Tuhan memberikan kepada kita itu pikiran. Dan pikiran kita di dalamnya juga tinggal roh kudus jikalau kita menjaga kesuciannya. Jikalau pikiran tidak dikotori dengan pornografi, kepahitan. Tidak dikotori dengan semua dosa-dosa yang mengikat kita. Pikiran kita bisa menjadi senjata kebenaran. Coba lihat ya Yusuf ini. Dia tidak perlu orang brilian. Dia ini tukang kayu. Seorang yang mungkin pendidikannya sederhana. Tapi kelihatan mata, kalau ini Arkelaus yang menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes. Common sense lah. Udah pengetahuan umum. Kalau papanya sejahat itu, anaknya kemungkinan juga jadi orang baik susah. Dan lalu karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Bukannya dia pergi ke Bethlehem kek atau di daerah Yudea. Dia naik ke utara. Dia nurut sama Tuhan. Sesuai dengan mimpi itu, dia harus pulang ke kampungnya. Kembali ke tanah air. Tetapi di dalam negeri, dia pilih kutub utaranya. Dia tidak pergi ke kutub selatan. Itu adalah wilayah kekuasaan Raja Herodes dan Putra Makotanya. Dia pergi ke utara, ke Nasaret. Tanpa disengaja ternyata, semua keputusan survei dan pemikiran-pemikiran dia dan common sense semua hikmat-hikmatnya itu. Malah justru secretly diam-diam Allah bekerjasama mendatangkan rencananya. Ternyata di ayat 23, setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nasaret. Dalam mimpinya, dia tidak mendapatkan suatu pewahyuan Nasaret. Atau kamu ke Nasaret, tidak ada. Tapi setelah dia survei tempat, akhirnya dia jatuhkan pilihan ke Nasaret. Nasaret itu kampung sederhana, sampai hari ini pun bukanlah wilayah orang kaya. Tempat mungkin disitu living standard atau standar hidupnya itu terjangkau, ya kan? Dan dia bisa mendapatkan workshop untuk dia bisa buat, bikin prakarya dari kayu lalu dijual perabotan misalnya. Disitu adalah kampung nelayan. Orang-orang juga banyak gembala disitu. Karena itu, dia rasa itu tempat yang paling pas untuk dia besarkan keluarganya. Mungkin kampung halaman Nasaret itu, karena mereka itu orang-orang biasa. Komunitasnya lebih terjaga, lebih tidak individualistis. Dia merasa mungkin anaknya nanti, Yesus dan anak-anak kemudian dari pernikahannya dengan Maria. Itu nanti pasti lebih gampang dibesarkan di mana ada komunitas, tetangga saling peduli. Hmm, tempat ini kok rasanya the best for me. Dia pakai semua pertimbangan-pertimbangan layaknya seorang kepala keluarga. Dia hitung juga kira-kira cukup nggak ya? Kalau aku tinggal di daerah yang elit, nggak bisa. Sini saya rasa saya bisa bekerja. Saya bisa cari nafkah. Ternyata semua itu, dibalik segalanya, ada tangan Allah merajut. Yusuf ini bukan ahli Taurat, jadi dia nggak ngerti segala sesuatu. Siapa sangka semua keputusannya itu sesuai dengan nubuatan Allah. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi-Nabi bahwa ia akan, maksudnya Yesus Kristus, akan disebut orang Nazaret. Taukah Anda, kita hanya melakukan bagian kita secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita hanya lakukan yang terbaik lah, gitulah pepatah yang biasa kita dengarkan. Just do your best, God will do the rest. Lakukan yang terbaik, Tuhan akan lakukan sisanya atau selebihnya. Betul, tahu nggak, waktu kita lakukan bagian kita, Allah itu bekerja di tempat yang tidak kelihatan. Tidak nampak mata, ternyata dia bawa kita ke rencana semula. Memang itulah rencana Allah. Ajaib ya, daripada Yusuf Gigi Jari lalu berkata, minta tanda, minta tanda. Enggak, dia keluarkan semua kalkulasi, dia survei semuanya, lalu dia timbang-timbang keluarganya seperti apa, cocoknya di mana. Nah, dia lihat bayi Yesus yang tentunya sekarang sudah menjadi anak kecil. Dia berkata, saya rasa saya mau memberikan yang terbaik. Tempat ini adalah the best for him untuk dia menempuh studi atau belajar. Wow, belum lagi dia jauhkan dari selatan ke utara. Dijauhkan anak ini dari bahaya. Karena anaknya Herodes, putra makota, sekarang memerintah di sana. Karena itu dia buat sejauh mungkin. Naik lagi, sudah perbatasan. Nasaret itu, teruskan lagi. Sudah naik ke luar negeri, ke Syria dan sebagainya. Mesir itu dibawa. Jadi harusnya paling nyaman atau konvinien. Yusuf taruh anaknya di Yerusalem atau Bethlehem. Karena dari Mesir dia keluar. Tapi dia traveling lagi naik ke atas. Belan-belanin bayar harga. Capek loh itu. Boyong-boyongan seluruh rumah tangganya. Gak apa-apa. Sejauh mungkin bayi Yesus harus aman. Anakku ini titipan dari roh kudus. Harus aman di tanganku. Sampai nanti suatu hari. Dia melakukan misi. Yang untuk itu dia diutus ke dunia ini. Luar biasa ya. Apa yang kita bisa pelajari? Langkah praktis ikut tuntunan Tuhan ini. Saya kasih tiga poin untuk merangkumnya. Satu, lakukan langsung perintah Tuhan yang menjadi remah. Pokoknya kalau ada perintah Tuhan yang jadi remah. Lakukan langsung ya. Sebab dalam perintah tersebut ada tuntunan arah hidup kita. Kalau kita gak tahu kita mau kemana dari sini. Nurut aja sama perintah yang hari ini diwahyukan kepadamu. Perintah itu gak usah diwahyukan. Seluruh Alkitab ini penuh dengan perintah Tuhan. Tapi waktu kita baca Alkitab. Ada perintah tertentu itu yang relevan untuk kondisi kita sekarang. Dan sangat-sangat berbicara untuk keadaan kita. Dan kalau Tuhan minta itu daripadamu. Entah itu mengampuni. Entah itu bersyukur. Entah itu melakukan sesuatu sesuai dengan firmannya. Lakukan. Jangan ditunda. Satu jam pun akan beda. Timing is everything. Tidak ada poinnya. Tidak ada untungnya. Mengulur-ngulur ketaatan kita. Karena semua itu indah pada waktunya. Paling indah itu waktunya adalah sekarang untuk taat kepada firman. Jangan berkata besok aja. Jangan suka untuk mengulur apa yang bisa anda lakukan hari ini. Lakukan langsung perintah Tuhan yang menjadi remah. Dan ambil langkah iman seperti Yusuf. Aku tidak tahu Tuhan apakah aku bisa ya Tuhan Yesus melakukan firman ini. Tapi firman ini memang kau berikan untuk situasiku sekarang. Waktu aku baca Alkitab. Waktu aku merenungkan. Waktu aku berdoa. Dan firman tersebut merupakan perintah. Itu tiba-tiba jadi remah. Atau spoken word. Seperti seolah-olah ada hembusan roh kudus dalam firman itu untukku. Seperti seolah-olah Tuhan memerintahkannya langsung bertatap muka dengan saya. Aku harus lakukan ini. Tidak bisa ditunda besok atau minggu depan. Aku harus lakukan sekarang. Dua. Jangan beranjak kemana-mana sebelum ada tuntunan yang baru. Itu berarti tuntunan lama belum ada luar sah. Jangan selalu minta sama Tuhan instruksi berikutnya. Sedangkan PR lama masih terbengkelai. Kalau kita masih ada ketaatan yang tertunda. Lakukan itu dulu. Jangan minta berkat. Jangan minta sesuatu yang besar. Perkara kecil aja kita belum setia. Sebab kita harus setia dulu dalam perkara sederhana. Barulah Tuhan memberikan yang luar biasa. Sebelum ada tuntunan yang baru. Don't go anywhere. Jangan beranjak kemana-mana. Bukan berarti kita gak baca Alkitab ya. Kalau kita sudah baca Alkitab ada sebuah remah kita dapat. Kita sedang lakukan itu. Nanti minggu besok kita baca Alkitab lagi. Masih ada remah baru. Tapi remah baru itu mungkin berupa janji, assurance, atau kepastian. Atau pengulangan perintah kemarin yang kita terima. Seperti penekanan lagi atau peneguhan. Nah ini yang perlu kita lakukan. Ini akan dikejar sama roh kudus. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Ya ini. Ini akan terus dikejar sama Tuhan sampai kita lulus. Kalau kita gak lulus-lulus. Ini akan diher terus. Ini akan diulang-ulang, diulang lagi, diulang lagi. Lakukan itu segera. Jangan ditunda. Siapa tahu kalau engkau menundanya tiga jam. Ternyata Herodes akan membunuh bayi. Ternyata setan akan gets the upper hand. Setan akan memperoleh uppercut. Dia punya keuntungan atas hidupmu. Dia punya tumpuan kaki. Siapa tahu setan punya advantage. Jangan izinkan. Taat pada Tuhan sekarang itu yang adalah the best scenario. Yang ketiga. Pakai akal budi yang sehat juga dalam mengambil keputusan. Seperti tadi itu. Pakai hikmat kayak Yusuf. Tiga langkah praktis yang saya berikan hari ini di saat itu bersama. Episode Natal. Kita dalam perenungan hari Natal ini. Kita belajar untuk melakukan langsung perintah Tuhan yang menjadi remah. Bagi kita hari ini. Kedua. Jangan beranjak kemana-mana sebelum ada tuntunan yang baru. Tiga. Pakai akal budi yang sehat juga dalam mengambil keputusan. Saya berdoa tahun depan. Kita akan mengenapi semua yang diajarkan hari ini. Dan hidup kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Dan di mana Tuhan Yesus gembala kita menuntun kita. Selalu kita akan menyaksikan di depan. Rumput hijau air yang tenang. Mari berjalan bersama dengan Tuhan.